Ya, ini menjadi pembahasan yang sangat penting buat saudaraku semua karena ternyata tidak satu atau dua kali saya mendapati kasus seorang yang ternyata itu memiliki khotam hitam ya, memiliki khotam hitam atau seseorang itu ternyata didampingi dari golongan khotam hitam nah, dimana hampir semua dari kasus ini itu berdampak buruk pada dirinya dan lingkungan sekitarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua sangat-sangat diberikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balap maupun musibah amin nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang khotam dan disini saya khususkan untuk membahas khotam dari golongan hitam dan mungkin nanti akan saya sambung lagi ada beberapa video ya yang juga membahas khotam golongan hitam nah, jadi begini ya saudaraku semua saya akan menceritakan salah satu kasus klien saya yang mana dirinya ini mendalami ya mendalami kebatinan dan berhasil menarik sebuah khotam dalam benda pusaka namun sialnya dia itu tidak mengetahui jika khotam tersebut itu adalah khotam dari golongan hitam yang mana ini menjadikan dirinya itu hilang arah dan memperburuk kondisi fisik dan mentalnya nah, klien saya ini itu berasal dari situ Bondo ya jadi dia itu dan beberapa temannya ini memiliki guru spiritual di sana dan dia itu belajar ilmu kebatinan dan dalam pembelajarannya ini itu pada tahap akhir ujiannya itu adalah menarik benda pusaka nah, mereka itu melakukan penarikan benda spiritual di salah satu daerah yang ada di Bondo Woso jadi klien saya ini asal situ Bondo dan melakukan penarikan goib di salah satu daerah di Bondo Woso juga nah, singkat cerita klien saya ini itu berhasil melakukan penarikan sebuah benda pusaka nah, oleh gurunya itu meminta untuk klien saya ini segera menyimpannya di kain putih dan membawanya pulang dibawa pulang lalu teman dari klien saya ini bercerita bahwa dirinya itu waktu itu ya merasakan firasat yang tidak enak namun karena dia itu merasa sedang bersama guru jadi ya mencoba untuk menenangkan pikirannya dan menganggap itu semua tetap ya baik-baik saja namun benar ya, tentang dugaan teman dan klien saya ini ketika sampai rumah dan si guru kembali pulang ke rumahnya sendiri klien saya ini langsung muntah muntah tanpa sebab tanpa apa dirinya itu muntah dan kemudian langsung pingsan dan anehnya pusaka yang hasil tarikan tadi itu tiba-tiba hilang tidak tahu kemana hilang sendiri nah beberapa hari untuk perawatan medis maupun batin ya masih belum ya membuahkan hasil dan teman klien saya ini itu sharing ke guru spiritualnya yang ada di sana beliau itu berkata bahwa klien saya ini itu telah diserang oleh salah satu pemimpin ya di daerah tempat mereka melakukan penarikan goib sebelumnya dan pusakanya itu katanya diambil lagi oleh pemimpin daerah tersebut nah lalu suatu saat teman klien saya ini itu bercerita dengan salah satu saudaranya dan kebetulan saudaranya ini menyarankan untuk konsultasikan kepada saya ya karena untuk saudaranya ini itu ternyata adalah juga klien saya nah singkat cerita dari kesimpulan dan dan deteksi saya sebenarnya klien saya ini itu bukan diserang secara goib oleh pemimpin penunggu tersebut melainkan dirinya itu telah dimasuki oleh kodam hitam yang ada pada benda pusaka hasil tarikan mereka tadi ya memang ini kecerobohan yang terbilang fatal ya karena pada saat mereka melakukan penarikan goib itu tidak dideteksi dulu energinya dari pusaka tersebut lalu mereka juga tidak melakukan penetralisiran sebelum dibawa jadi ya dampaknya seperti ini nah klien saya ini kadang itu ya linglung terus kemudian tidak mau makan sampai badannya itu kurung dan masih sering muntah namun alhamdulillah dengan beberapa kali terapi dan tindakan badan saya dan dibantu temannya tadi itu berhasil menarik kembali pusaka tersebut dan saya minta untuk dilarung ya disungit di dekat tempat mereka melakukan penarikan tersebut nah lalu untuk klien saya ini alhamdulillah sudah mulai ya ada tanda-tanda yang membaik dalam kesembuhannya nah jadi intinya ya saudaraku semua jangan anda main-main dalam kebatinan tahap ini apalagi dalam penarikan benda pusaka banyak tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum membawa pulang untuk pusaka hasil tarikan ya karena ini untuk mengantisipasi dampak buruk yang akan terjadi kepada anda semua nah untuk video selanjutnya akan saya jelaskan untuk lebih jelas lagi jadi pastikan anda untuk subscribe channel Abah Ram Dhani agar anda itu tidak ketinggalan untuk video selanjutnya saya Allah ya kereem Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh